Halo teman-teman otomedan, kali ini otomedan akan mereview singkat Mobil Toyota Avanza tipe E keluaran 2012 yang sudah di upgrade sepenuhnya menjadi Toyota Avanza Pelos Berikut ini adalah tampilan sekilas dari Toyota Avanza tipe E yang sudah di upgrade menjadi Toyota Avanza Pelos Kalau kita lihat dari bagian depan, mobil ini sudah sepenuhnya menjadi Toyota Avanza Pelos Tidak lagi kelihatan Toyota Avanza tipe E nya Maupun dari segi bumper, grill, spion dan beberapa ornamen lainnya Tetapi ada yang mencolok dari mobil ini, yaitu adalah headlamp nya Headlamp nya adalah menggunakan proyektor dari Toyota Fortuner VRJ keluaran 2018 Yang sudah di custom dan ditambah beberapa aksesori sehingga kelihatan lebih menarik Di tengahnya diberi warna merah sehingga seolah-olah mobil ini memiliki mata ya teman-teman otomedan Dan lampu merah ini akan otomatis mati ketika kita menyalakan headlamp nya Jadi tidak ada mengganggu dari fungsi utama dari headlamp tersebut Oke ini untuk dari bagian depannya Dan kita cek ke bagian samping Dari sisi samping, mobil ini juga sudah sepenuhnya di upgrade ke Pelos Dari segi body kit bagian bawah Copper spion Dan dari molding pintu serta handle pintu ya teman-teman otomedan Yang paling mencolok adalah dari segi pelak Oke kita cek pelak nya ya teman-teman otomedan Mobil ini menggunakan pelak posen Dengan ukuran 17 inch Dengan diameter lebar yaitu depan 7 inci dan belakang 8 inci Untuk bannya sendiri menggunakan Brickstone Techno Sport Dengan ukuran 215-45 R17 Untuk bannya sendiri depan dan belakang menggunakan ukuran yang sama Mobil ini menggunakan molding pintu Toyota Avanza Pelos keluaran 2018 Dan untuk handle pintu ini juga sudah menggunakan Toyota Avanza Pelos Yang sudah dilengkapi dengan lampu ya teman-teman otomedan Sehingga saat dibuka Unlock menggunakan remote Lampu pada handle pintu akan menyala Dan akan mati otomatis ketika Door lock posisi lock Atau terkunci Dari bagian samping ada satu Komponen yang biasanya terlihat pada Toyota Avanza All New Tetapi kali ini sudah tidak terlihat ya teman-teman otomedan Yaitu adalah Antena radio Kenapa? Karena mobil Avanza All New harusnya menggunakan antena radio yang menggunakan tarik Dari tipe E sampai tipe Pelos Tetapi pada kali ini mobil ini sudah Tidak ada lagi antena radionya Karena sudah dilas dan ditutup serta dicat Jadi antena radionya kemana ya teman-teman otomedan Antena radionya Sudah dipindahkan menjadi antena Yang biasa disebut serif new Beberapa modifikasi Biasa antena ini hanya sebagai Pemanis tetapi tidak berfungsi Kali ini antena ini berfungsi normal Dan mobil ini menggunakan antena dari Avanza yang terbaru Kuaran 2020 Ataupun Toyota Rush Berikut ini adalah tampilan dari sisi samping Untuk pelak belakangnya Yang otomedan sebut tadi dengan diameter 8 lebih lebar Tetapi tetap menggunakan Ban ukuran yang sama Yaitu 215 45 R17 Oke kita cek ke bagian belakang ya teman-teman otomedan Kalau kita lihat di bagian belakang Mobil ini juga sepenuhnya sudah menjadi Toyota Avanza Pelos Tidak lagi terlihat Toyota Avanza E Dari segi bumpernya Dari segi Ornamen krumenya Serta Spoiler Dan emblem-emblem Pada mobil ini Tetapi Ada dua komponen yang mencolok Yang pertama adalah Lampu fog lamp bagian belakang Yang awalnya Toyota Avanza Pelos menggunakan Kalau biasa disebut Adalah mata kuncing ya Teman-teman otomedan Yang biasa memantul saat kena cahaya Tapi pada kali ini Dia sudah menggunakan LED Untuk lampu stopnya Atau lampu kombinasi lem bagian belakang Juga sudah Diganti menggunakan aftermarket Yang biasa disebut adalah Lampu salju Sehingga kelihatan lebih mewah Berikut ini adalah tampilan dari Belakang untuk mobil Toyota Avanza Tipe E Yang sudah di upgrade menjadi Toyota Avanza Pelos Oke teman-teman otomedan Kita cek ke bagian interiornya Untuk bagian interior Mobil ini tidak terlalu banyak Melakukan perubahan Salah satunya adalah Melapis Kain MBTEC Pada door trim Yang awalnya Menggunakan kain Dan Mengganti Handle pintu Menjadi warna krum Yang awalnya adalah Menggunakan warna krim yang sewarna Dengan door trim Dari segi beberapa Ornamen Diberi lapisan black piano Yang sangat mengkilau Sehingga terlihat Jauh lebih mewah Yaitu Untuk cover speedometer Diberi lapisan black piano Cover steer Cover sheet transmisi Diberi lapisan black piano Serta cover AC Dan beserta cover Dari head unit Mobil ini Menggunakan Speedometer Punyanya Avanza Grand New Keluaran 2018 Sehingga terlihat Lebih mewah Dan menarik Untuk di bagian Steernya Juga sudah Dilengkapi Dengan Steering switch Yang Memang Mobil Toyota Avanza Pelos Sudah dilengkapi Steering switch Untuk di sisi Bagian bawah Terdapat Indikator Atau display Dari tekanan Angin ban Contohnya adalah Ban bagian Depan kiri Ban bagian Depan kiri Tekanannya Adalah 29 psi Dan Suhu Bannya adalah 33 derajat celsius Sehingga Kita bisa Mengetahuin Berapa sih Tekanan Angin ban Setiap Bannya Otomedan Lagi lebih aman Ya teman teman Otomedan Dari sisi audio Mobil ini Menggunakan Head unit Android 9 inch Dengan RAM 2 giga Dan Memori internal 32 giga Sehingga Tidak lagi perlu Memberi Atau Menambah Flash disk Karena dari internal Saja Kita sudah bisa Menyimpan Film Ataupun lagu Colokan USB Mobil ini Meletak Di bagian Bawah Ya teman teman Otomedan Sehingga Terlihat Lebih rapi Dan Mobil ini Juga Dilengkapi Miniatur Mobil Toyota Avanza Pelot Untuk Sepion Bagian Tengah Mobil ini Menggunakan Sepion Mobil Toyota Rush Yang sudah Dilengkapi Dengan Modi Malam Atau Modi Siang Sehingga Tidak Silos Saat Mengendarai Mobil ini Saat Malam Hari Teman Teman Otomedan Dari Pilar Sendiri Mobil ini Sudah Menggunakan Mobil Toyota Panza Pelos Dan Sudah Dilengkapi Dengan Twitter Dari Toyota Panza Pelos Yang Awalnya Adalah Untuk Tipe E Dan Tipe G Tidak Dilengkapi Untuk Dari Sisi Bagian Atas San Pistor Sendiri Mobil ini Menggunakan San Pistor Dari Toyota Rush Yang Sudah Dilengkapi Dengan Lampu Dan Juga Dilengkapi Dengan Cermin Teman Teman Otomedan Di Bagian Kanan Ataupun Di Bagian Kiri Penumpang Juga Dilengkapi Lampu Dan Cermin Berikut Ini Adalah Tampilan Interior Dari Toyota Avanza Tipo I Yang Sudah Di Upgrade Pelos Teman Teman Otomedan Semoga Bisa Menjadi Revensi Teman Teman Otomedan Ketika Ingin Melakukan Upgrade Atau Modifikasi Mobil Teman Teman Otomedan Sampai Jumpa Lagi Di Video Video Berikutnya Salam Otomedan